Intro CV Citra Mandiri yang bergerak di bidang pupuk organik hari ini melakukan kiat bakti sosial dengan mengganding DPJ Projo atau Projokowi Kabupaten Nganjuk dengan membagikan seribu liter disinfektan dengan sasaran masyarakat desa Karangsono melalui pemerintah desa Karangsono pada hari Senin 13 April 2020 Alhamdulillah pada pagi hari ini CV Citra Mandiri mengadakan berarti sosial pemberian seribu liter diseinfektan dalam rangka kami juga berpartisipasi dalam pengegaan virus COVID-19. Harapannya monggo nanti kita bersama, kita berpeduli karena ini sudah mendunia makanya nanti apabila ada kurang kita sudah siap memandu lagi pemberian dan semoga kerjasama dan partisipasi dengan semoga bisa berjalan karena selama ini saya juga seperti yang disampaikan Teddy Hirwawan Wijakmoko bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian CV Citra Mandiri terhadap lingkungan untuk seterusnya dirinya akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk pencegahan COVID-19 Alhamdulillah pada pagi hari ini CV Citra Mandiri berbagi kepada pemerintah desa Karangsono penyerang seribu liter disinfektan harapannya dengan adanya pemerintah disinfektan ini CV Citra Mandiri berhenti pada lingkungan desa Karangsono untuk pemutusan pengegaan virus COVID-19. Nanti kita koordinasi dengan pemerintah desa Karangsono apabila apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Karangsono turut hadir pada kesempatan itu kepala desa Karangsono Babingam Tipmas Babinsa perangkat desa RT RW dan tokoh masyarakat sementara itu terkait wabah COVID-19 ini banyak warga desa Karangsono yang pulang dari merantau Surabaya menurut Sumar Sono Adi kepala desa Karangsono kurang lebih sebanyak 67 warga merantau dari Surabaya Gresik Kalimantan Jakarta dan Bandung pulang ke desanya terkait dengan warga yang datang warga Karangsono yang merantau kemudian datang apakah ada hari ini ada kurang lebih 67 dari daerah Surabaya dari Gresik Kalimantan termasuk Bandung dan Jakarta terus apa yang dilakukan pemerintah desa lapor kepada RT nya dilanjutkan kepada pamung perangkat desa di balik desa sini dan dilanjutkan ke bubidan atau ke Pak Camat apakah tempat isolasi di Karangsono sudah siap siap di SDN Karangsono apa fasilitasnya Pak luka fasilitasnya sesuai dengan rencana yaitu disiapkan kasur dan tempat tinggalnya termasuk ada disitu tempat cuci dan untuk sabun dan sebagainya usai menerima bantuan tersebut Kepala desa Karangsono mengerahkan masyarakatnya untuk melakukan penyemprotan di lingkungan desanya dari desa Karangsono Siti Nurhalifah melaporkan terima kasih 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 terima kasih